Baik selamat pagi perkulian kita mulai jadi silahkan dinyalakan kamera masing-masing Sekali lagi perkulian akan kita mulai jadi tolong dinyalakan kameranya Terima kasih Yang lain silahkan kameranya dinyalakan Baik terima kasih Seperti biasa kita akan mengawali perkulian kita hari ini dengan presentasi hasil yang sudah dikerjakan oleh tiap kelompok dalam desain formulir dan report Ketentuannya adalah nanti tiap kelompok hanya dapat 5 menit untuk presentasi jadi tidak usah semuanya dipresentasikan Tapi pilih saja satu atau dua yang akan ditampilkan Jadi sekarang silahkan tiap kelompok saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi Di antara kalian Mana yang akan ditampilkan Dan yang ditampilkan minimal satu formulir dan satu report Itu minimal Boleh yang lain tetapi batas waktunya 5 menit Silahkan saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi Terima kasih 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 Shop Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih diisi manual atau sudah tersedia diisi manual pak harusnya kalau kode produk itu begitu kodenya ditanggil gitu ya ini muncul ini nama produknya langsung keluar itu pertama kedua ini kan seharusnya mengirim itu kan berdasarkan order toh ya enggak ya kenapa tidak langsung saja yang dimasukkan itu adalah kode ordernya jadi cukup coba ke atas kode pengiriman ini boleh lah ini diisi atau otomatis ya tapi kemudian berikutnya itu adalah kode order atau ada logika lain mengapa per produk ya harusnya kan per order kalau pengiriman itu jadi cukup kode ordernya saja dimasukkan nanti nama produk jenisnya jumlahnya itu otomatis muncul semua diambil dari tabel yang sudah ada gitu oke teruskan oke baik kemudian untuk report pengirimannya report pengiriman ini merupakan laporan yang berisi informasi pengiriman barang ke customer semua pengiriman yang telah dilakukan pada periode berjalan akan dilaporkan dalam laporan ini oke ini dikirim ini sudah diterima atau belum ada statusnya enggak ini ngirimnya luar kota atau dalam kota atau bagaimana ini bisa keluar dalam kota kalau dalam kota itu kan kemungkinan hari yang sama dikirim hari yang sama pulang di terima gitu kan jadi harusnya kalau itu memang sudah diterima harus ada statusnya enggak sebab kalau ingat Anda di SIA yang namanya penjualan itu baru bisa diakui sebagai penjualan kalau barangnya sudah diterima oleh konsumen dan invoice-nya keluar jadi secara legal begitu konsumen itu menerima kiriman piutang itu sudah muncul atau kewajiban dari konsumen untuk membayar sudah muncul kalau statusnya masih dikirim saja belum diterima berarti itu barangnya belum sampai dikirim konsumen menanggap ya oke kita lagi selanjutnya form podcast requisition itu merupakan formulir peminta pembelian ke departemen pembelian akan barangnya hampir habis akun-akun yang perlu diisi antara lain kode podcast kode PR-nya kode produk nama produk kuantitas jenis produk kode supplier ini kode supplier akan supplier yang memiliki barang ini baru kode karyawan yang mengisi formulir serta kode gudang kode gudang ini maksudnya gudang mana yang membutuhkan barang ini kan gudangnya lebih dari satu oh gudangnya lebih dari satu ya ya pak baik selanjutnya untuk report PR itu merupakan laporan yang berisi form PR yang telah diisi selama periode berjalan jadi semua PR yang diisi akan dilakukan pada laporan ini report requisition ini gunanya untuk apa ini untuk menunjukkan PR yang diisi selama periode berjalan pak ya ya gunanya untuk apa kalau sudah tahu ini lalu keputusan apa yang bisa diambil supaya tidak double dalam pemasangan pak nah kalau begitu caranya itu ya laporannya itu adalah disini harus ada informasi apakah purchase requisition ini sudah diproses atau belum ya kan jadi supaya tidak double ini kan kalau hanya satu seperti ini ya memang kelihatan ya tapi kalau misalnya purchase requisitionnya sudah ratusan kan susah mau ingat yang ini sudah dipesan belum tadi itu kan mata untuk itu nanti harus ada status ini sudah diproses atau belum untuk dipesan atau apa namanya requisition itu kan permintaan permintaan itu bisa dikabulkan ya berarti barangnya akan dipesan bisa ditolak ada alasannya bisa juga dikembalikan karena informasinya tidak benar misalnya nah ini yang mana ini harus ada statusnya kalau purchase requisition itu ya ada lagi ya waktunya juga sudah habis ya terima kasih kelompok tiga berikutnya kelompok delapan Steffi Adriana Devayet Daswari Jose Setiawan dan Kei Kudu silahkan kelompok delapan baik sebentar pak yang mengalami kendala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salah satu orang mengendalai silahkan banti yang lain selamat pagi pak samyasi dan teman-teman bisa berpesan gak kelihatan ini pakai ipad ya coba pakai komputer biasa saja jangan pakai ipad gak kelihatan betul kecil sekali di layar ayo ganti yang lain atau bagaimana ini dampak orang gak ada yang bisa sih saya berikan waktu satu menit lagi kalau enggak saya lewati oke ya yuk mohon maaf sebelumnya ada kendala pak sekarang pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk form process order yang pertama akun yang perlu diisi adalah kode process order lalu staff ID yaitu staff yang sebentar kode process order ini diisi manual atau otomatis diisi secara manual pak nah berarti bisa dong nanti ada kode PO yang sama PO itu kan kode ini harus berubah-ubah dan ini maksudnya otomatis ya oke tanggal ini otomatis atau tidak otomatis pak oke baik namain nama apa nama customer oh nah harus jelas dong ya maka customer loh sebentar ini account number ini account numbernya si siapa nomor rekening customer pak rekening apa rekening bank oh ya harus jelas kan bank account number atau nomor rekening bank ya tak lalu lalu nomor rekening dan alamat produk kode produk dan kuantitas harga malah gak ada ya purchase harganya ada di report pak nanti nah ini namanya purchase order maksud gak ada harganya kan kalau ditanya oke totalnya berapa itu gak bisa jawab misalnya ini kan baru masukin order ya udah berapa saya pesan oh ada tiga jenis total 10 item apa 10 unit berapa sekarang harganya sudah nah kalau itu ada di report kayak gini ya itu nanti gak bisa tahu di layar itu harusnya sudah ada subtotalnya berapa seperti kalau kalian ke supermarket di layar itu kan sudah muncul subtotalnya berapa ya gak nah kalau itu munculnya di bagian akhir kan report dan coba naik ke atas lagi ke purchase order formulirnya nah disini itu seharusnya sudah ada informasi harga satuannya berapa jadi begitu kode produknya dimasukkan itu otomatis sudah langsung informasi lain terisi kan nanti tinggal pilih kuantitasnya berapa termasuk disitu adalah harganya oke oke terus lalu untuk report ada bentuk hard copy ada beberapa akun yang perlu diisi seperti PO code tanggal PO staff ID sama customer ini kenapa diisi kan ya ini report itu artinya kan sudah sudah jadi kenapa harus diisi report itu kan kalau anda ingat definisi report adalah informasi yang tampil disitu tidak bisa diotak jadi informasi bukan isian kalau isian namanya formulir definisinya kemarin minggu yang lalu itu kan sudah kalau bisa mengisikan sesuatu itu formulir kalau hanya tinggal baca itu report report itu harusnya tinggal baca tidak diisi kan lagi oke terus lalu bentuk soft copy nya ada seperti ini ada PO code PO date staff ID nama customer account number phone dan address lalu ada product code produk kualitas dan harga akhirnya ada subtotal dari produk totalnya berapa kalau ada subtotal mesti ada total ya kan itu nanti diperbaiki udah cukup kelompok 8 berikutnya kelompok 1 Alan Stefani Daniel Ripowo Gracia Natalia dan Ferandu Kunyawan yang mengekst yang mengekst ini Terima kasih. 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 menghitung pajak penghasilan tapi harus ada item mengenai pajak penghasilan Mestinya kalau karyawan itu pajaknya dipotong dan dipungut oleh pemberi kerja untuk nanti disetorkan ya Oke sudah berikutnya Kompok 5 itu adalah Pelangi Karunia Asterlita Tartapuru Takalung dan Sarawati Pardosi silahkan Baik saya izin siar screen ya Pak ya silahkan apakah sudah terlihat ya sudah Baik selamat pagi Pak Semeni dan teman-teman kami dari Kompok 5 akan mempresentasikan perancangan form dan report untuk yang pertama itu ada form barang masuk nah form barang masuk ini digunakan untuk meng-input barang yang masuk ke gudang nah hal-hal yang harus di-inputkan itu adalah seperti ID barang masuk, ID supplier, ID shipment, tanggal, jumlah barang, merk barang, warna barang, dan size barang selanjutnya akan dilanjutkan tekan saya barang masuk ini barang masuk dari mana? dari supplier? iya Pak benar oke ya jadi sama seperti tadi ya src itu kode barang tinggal diketikkan nanti informasi yang lain kok ada ID penjualan itu barang, oh barang keluar, sorry oke ya baik akan saya lanjutkan yang selanjutnya adalah form barang keluar form ini digunakan untuk meng-inputkan barang keluar dari gudang hal-hal yang perlu di-input, harus di-inputkan adalah ID barang keluar, ID persediaan barang, ID penjualan tanggal barang keluar dari gudang, jumlah barang, kode barang, merk barang, warna barang, dan size barang disini juga ada tombol save untuk menyimpan dari data-data yang lain di-input harusnya kode itu sudah nanti ada merknya dan segala macam ya dan ukuran, saya nggak tahu sih tergantung istilahnya itu namanya ada SKU stock keeping unit jadi misalnya sepatu Nike hitam ukuran 40 itu dianggap 1 ada satu kodenya dan nanti untuk yang putih ukuran sama kodenya 1 jadi nanti dia tahu kode Nike hitam itu ada berapa untuk ukuran 40, 41, 42, dan seterusnya lalu umumnya kalau tanggal itu sebaiknya diisi otomatis jadi tidak bisa duta AT begitu formulir ini keluar itu langsung tanggalnya terisi ID barang keluar itu juga langsung otomatis terisi jadi tidak ada kemungkinan manipulasi ini untuk jejak audit terima kasih masukannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah baik, terima kasih pelangi selanjutnya laporan barang masuk laporan barang masuk ini merupakan laporan yang bertujuan untuk mengetahui data barang masuk yang terdapat di PT Sokso rincian item yang harus dilaporkan kita dapat melihat di dalam gambar seperti ID barang masuk ID supplier, ID shipment, dan yang lainnya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marta yang selanjutnya itu ada laporan barang keluar disini tujuan laporan ini untuk mengetahui data barang keluar yang terdapat di PT Sokso rinciannya itu ada di seperti yang ada di tampilan itu bentuk laporan dari barang keluar sekian presentasi dari kami terima kasih ini saya komentar saja sih kalau laporan barang keluar itu kan tentunya tidak perlu mengisikan ID barang dan tanggal tapi ya sudah ID barang jadi bentuknya kayak tabel gitu loh ID barang keluar PK002 itu keluarnya tanggal berapa lalu barang yang keluar apa saja seharusnya seperti itu jadi tidak perlu mengisikan oke terima kasih berikutnya kelompok dua kelompok dua itu adalah Enric Leonard, Adelwin Giovanni, Dominico Nixar, dan Guy Van silahkan selamat pagi Pak Samiazir dan teman-teman jadi disini kami akan menjelaskan mengenai form dan report yang kami buat jadi yang pertama ini adalah form untuk input informasi produk nah formulir ini digunakan untuk menginput informasi produk baru atau untuk merubah detail informasi dari suatu produk atau data produk yang sudah ada di database detail dari informasi yang dibutuhkan yang ditampilkan pada gambar di samping ini nah untuk setiap tombol miliki fungsinya masing-masing yang pertama tombol back ini untuk kembali ke rekaman sebelumnya input ini untuk melakukan konfirmasi terkait input produk baru lalu ada tombol update untuk konfirmasi setelah melakukan perubahan sehingga data yang tersimpan adalah data yang terbaru lalu delete ini untuk menghapus rekaman yang sudah ada serta next adalah menuju ke rekaman selanjutnya mungkin bisa di next dulu nah ini merupakan report pelaporan mengenai daftar detail produk dari form input produk yang sebelumnya sudah saya jelaskan jadi disini ada laporan dari produk-produk yang menjadi barang dagang di toko lengkap dengan kuantitas harga beli harga jual terus ada tanggal expire lalu di samping itu juga terdapat nama supplier dari mana barang itu dipasok ya itu kurang lebih untuk reportnya pak oke coba kembali ke yang tadi formulir inputnya ya nah oke nah kalau seperti ini ya itu sudah lihat kode produk begitu diketikkan nama produknya satuan untuk keluar ya yang boleh di update kemudian adalah harga jual dan harga beli ya dan tanggal expire juga bisa di update kode supplier itu cukup kodenya saja dimasukkan nanti nama dan identitas supplier otomatis keluar diambilkan dari tabel supplier ya gitu nah kalau untuk input kode produk itu pak kan kalau produk baru kan belum ada data-data nya pak oh iya jadi kita harus menginputkan dulu nah nama-namanya kan juga input sendiri pak iya kalau begitu iya kalau itu kode jadi mungkin sebaiknya saya gak tau ya tapi harusnya dipisahkan sih input kode produk baru itu mestinya terpisah dari update data produk kita tidak bingung ya mesinnya seperti itu kalian soalnya disini menyatukan masukkan data baru dan mengupdate data ya gak iya pak oke nanti diperbaiki saja ada lagi sudah pak oke ya sudah terima kasih kompor 2 berikutnya kompor 6 kompor 6 itu adalah juliar diskardian teresia nevi timade kanaka aduk dan maha isa hastoko terima kasih baik apakah share screen saya bisa lihat oke sudah selamat kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem form dan report sistem pengadaan barang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baik dalam form pemasanan barang ke supplier ketika stok barang di gudang telah habis selain masa waktu pemasanan rutin dengan supplier dan permintaan terhadap stok produk masih banyak diinginkan pembeli form ini juga kami peruntukkan untuk sistem pre-order form ini berisi ID barang ada nama barang jenis barang kode supplier kuantitas barang nama supplier dan asal negara karena berhubung supplier kami bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baik kemudian persediaan barang form persediaan barang ini digunakan untuk entry data barang masuk dari supplier maupun dari retur pembelian dari pembeli form ini berisi ID barang kode supplier atau customer yang bergantung pada sumber masuknya barang nama customer part-class barang dan jenis barang ID barang ini nanti kami isi manual kemudian kode supplier yang itu kami pilih sesuai dengan dari mana dari supplier mana barang ini diterima seperti itu oke nah disini harusnya ada pembedaan barang itu masuk ke gudang karena datang baru dari supplier fresh atau itu retur dari konsumen mungkin sebaiknya dibedakan sama-sama menambah tapi kalau retur itu kan bisa jadi barangnya utuh masih bisa dijual lagi mungkin atau barangnya rusak bisa jadi cacat gitu sehingga tidak bisa dijual lagi maka saran saya untuk ini dan ini jangan form persediaan barang tapi form input persediaan barang nanti alasannya bisa jadi pakai satu saja gak apa-apa kemudian asal barang nanti bisa ditambahkan satu lain saja asalnya ini dari supplier beli baru atau retur penjualan gitu terima kasih ada lagi sudah cukup mungkin oke sudah baik kalau gitu silahkan kompok tujuh Aurelia Claudia Bernadette Arudia Stephanie Tania dan Harry tujuan saya apakah sudah nampak screen saya sudah jadi ini saya kami di kelompok tujuh disini tentang sistem pembelian disini ada formulir dari pembesanan pembelian disini kita bisa cari berdasarkan tanggal pembelian kemudian di dalamnya ada tanggal waktu kode pembeliannya kemudian kode karyawan yang meng-input pembelian kemudian kode supplier produk nama produk kuantitas pembelian harga per produk dan total harganya kemudian bisa tambah pembelian baru ada record tambah pembelian baru ada button simpan data dan hapus data serta bisa next ke pembelian lain mungkin lanjut report silakan saya silakan teman saya baik yang selanjutnya itu ada report dari pembesanan pembelian di report pembesanan pembelian itu nanti reportnya terdiri dari ada tanggal pembelian waktu pembelian kode pembelian kode karyawan yang melakukan pembesanan pembelian lalu ada kode supplier kode kode produk nama produknya kuantitas yang dibeli produk yang dibelinya ada berapa lalu ada harga beli produknya dan ada total harga dari pembeliannya selanjutnya akan dilanjutkan teman saya kemudian disini juga ada formulir retur pembelian disini bisa dicari berdasarkan nomor returnya ada tanggal returnya kapan kemudian nomor retur pembelian kode pembelian dari barang di retur itu beli dari kode pembelian yang mana kemudian ada kode supplier dan kode produk juga dan juga kuantitas retur pembelian dan di akhir ada total harga returnya berarti dikalikan dengan harga beli barangnya ini 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 alasan returnya kenapa kalau di form belum dituliskan alasannya bagaimana oke oke kan bisa jadi retur itu kan macam-macam alasannya bisa barang yang datang ternyata tidak seperti yang dikesan barang rusak atau ternyata tidak rusak tapi ternyata warnanya beda bisa jadi gitu ya atau ada nih Alfamart itu berani menolak pengiriman gudang Alfamart itu berani menolak pengiriman dari pabrik biskuit karena kardus nya basah padahal biskuitnya itu kalengan lalu kalengan itu dimasukkan ke dalam kardus kardusnya yang menutup jadi biskuitnya sendiri itu tidak apa-apa bagus tapi karena kardusnya basah dirijet oleh Alfamart nah itu mungkin baik kalau ada alasan mungkin semacam apa notes gitu ya kenapa itu di retur itu baik pak terima kasih sarannya ada lagi sudah pak oke baik terima kasih yang terakhir ya kelompok 4 silahkan kelompok 4 itu adalah oh ini dan di Anggara Jalvidwi Reina Novira dan Hesti inggolat silahkan saya izin saya sukin ya pak ya silahkan apakah sudah kelihatan sudah selamat pagi teman-teman dan pak pak samyaji kami akan presentasi form penjualan yang ada di toko kami pada form data transaksi penjualan merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan data transaksi penjualan ke dalam database form ini berisi ID order tanggal order ID barang nama barang merk barang jenis barang ukuran barang warna barang sebentar ini tadi formulernya untuk apa data barang ini maaf pak saya salah baca informasi seharusnya pada form ini berguna bagi admin untuk memasukkan data barang data barang baru atau barang datang atau bagaimana iya pak bagaimana ini tuh memasukkan barang yang sudah pernah ada sebelumnya atau yang sama sekali baru ini sama sekali baru pak oke berarti kan form penambahan data barang atau apa istilahnya barang baru atau bagaimana oke ya terus terdapat tombol tambah jika ingin menambahkan barang baru tombol batal jika tidak ingin menyimpan data tombol cari untuk mencari data barang yang sudah ada tombol hapus untuk menghapus data yang sudah ditulis tombol simpan untuk menyimpan data agar muncul pada tabel data barang serta serta tombol keluar jika sudah mengisi semua informasi yang dibutuhkan ada lagi ada pak jangan lama-lama saya kan bingung kalau diam saja selanjutnya adalah form data penjualan form data transaksi penjualan merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan data transaksi penjualan ke dalam database form ini berisi ID order tanggal order ID barang merek barang jenis barang ukuran barang warna barang harga barang dan jumlah barang untuk menambah data transaksi baru maka tekan tombol tambah jika ingin mengurungkan niat untuk menambahkan data transaksi baru tersebut ke dalam database maka tekan tombol batal yang muncul otomatis ketika tombol tambah ditekan tapi jika ingin melanjutkan proses penambahan data maka tekan tombol simpan jika input data tersebut berhasil dioperasikan oleh program maka akan ada pesan bahwa data baru telah tersimpan ke dalam database setelahnya akan muncul form cetak untuk mencetak tersebut maka tekan tombol cetak untuk keluar dari form maka tekan tombol keluar tersimpan selanjutnya adalah report data barang data barang yang sudah disimpan pada saat pengisian form input barang masuk seperti edi barang nama barang jenis barang ukuran barang warna barang harga barang stok barang akan terlampir di dalam data barang laporan data barang berfungsi untuk mengetahui barang apa saja yang masih tersedia dan berapa jumlah stok barang yang tersedia selanjutnya report penjualan data yang telah disimpan dari form data penjualan akan menjadi laporan data penjualan data penjualan ini berguna untuk melihat informasi penjualan yang terjadi dan juga sebagai laporan berapa banyak penjualan yang telah terimput dengan menggunakan website cedar dalam melakukan penjualan secara online dalam penjualan ini berisi id order tanggal order id barang merk barang jenis barang ukuran barang warna barang harga barang jumlah barang dan total bayar sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih oke jadi kalau pesan saya apa saya bisa melihat dengan jelas tapi nanti dalam laporan bisa jadi nanti tinggal itu masalahnya apa kejelasan ini informasinya apa itu perlu lebih baik oke terima kasih semuanya ya tadi ada beberapa yang mengemukakan mengenai pemasanan kepada supplier dan lain sebagainya ya nah saya tidak tahu pengalaman kalian dengan pemasanan barang itu seberapa luas gitu ya tetapi yang namanya kalau kalian lihat dulu di SIA ya itu kan ada bagian pembelian purchasing agent lalu mereka juga punya yang namanya katalog gitu ya itu berbeda sifat kerjanya dengan misalnya katalognya Tokopedia ya ini nanti ada kaitannya dengan topik kita hari ini jadi kalau katalog marketplace atau toko online itu didesain khusus supaya anda itu petah menjelajah melihat-lihat barang dan berusaha membujuk anda untuk beli ya kadang kalau kita berkunjung ke toko online atau marketplace itu tentunya ada sesuatu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan maka kita mencari disitu tetapi sering juga saya amati dan ini terjadi pada saya sendiri pada istri saya pada anak saya pada teman dan keluarga ya itu masuk ke toko online atau marketplace itu ya cuci mata gitu ya kayak kalau kita ke mal itu jalan-jalan tidak pengen beli sesuatu saya coba share sebentar jadi anda saya kira sudah cukup akrab kelihatan ini sudah pak oke ini kan tokopedia ya warna-warnanya kan bagus dibuat cerah menonjol lalu juga semua informasinya disini itu ditampilkan dengan semenarik mungkin kan tujuannya supaya anda tertarik untuk membeli atau setidaknya tetap berlama-lama disini namun kalau itu kaitannya dengan bagian pembelian atau pengadaan barang tidak seperti ini pengadaan barang itu pekerjaan bukan rekreasi bukan senang-senang bukan hobi itu pekerjaan maka tadi ada purchase requisition coba kita lihat sebagai perbandingan tadi saya berusaha untuk melihat katalognya pemerintah Indonesia tetapi ternyata statusnya sedang maintenance sampai nanti jam 9 jadi sekarang tidak bisa nah ini saya coba pakai lihat yang inilah katalognya pemerintah negara bagian New South Wales di Australia kenapa saya pakai ini karena mereka termasuk salah satu yang rapi anda lihat rapi sih bagus tetapi kan tidak semenarik Tokopedia tidak seperti ini cenderung membosankan karena ini memang dirancang seperti itu jadi satu tampilan itu bisa dirancang untuk fungsi tertentu karena kalau katalog seperti ini seperti yang dimiliki oleh pemerintah New South Wales ini adalah untuk kerja maka fungsionalitasnya adalah efisiensi kerja bukan rekreasional kalau ini fungsionalitas utamanya adalah rekreasional yang kemudian kalaupun Anda tidak berniat membeli menjadi tertarik untuk membeli tapi kalau di sini tidak ke sini itu sudah pasti tujuannya membeli dan sudah ada daftar belanjanya misalnya oh bagian kepegawaian minta dibelikan alat tulis harus cari dimana ini alat tulis atau oh bagian pemasaran butuh komputer baru berarti nanti ke information and communication technology apa tadi advisory ah ini end user computing berarti ini yang dicari ini lalu sudah ada apa namanya daftar suppliernya jadi nanti tinggal pilih jadi seperti itu bedanya jadi bahwa antarmuka formulir report itu bisa dirancang untuk satu aktivitas tertentu dan Anda bisa melihat kontras tadi satu dipakai untuk menarik konsumen sebanyak mungkin dan supaya mereka berlama-lama di situ sedangkan yang satunya tidak e-katalog untuk belanja pemerintah ataupun juga institusi itu dirancang kalau bisa menghabiskan waktu di situ sesingkat mungkin jadi saya punya purchase requisition oh bagian ini butuh laptop saya cari laptop harus segera ketemu sesuai dengan spesifikasinya kan begitu sudah ketemu klik pesan atau beli kirim ke supplier setelah itu saya ambil purchase requisition berikutnya oh beli kertas saya cari supplier kertas saya beli kertas sesuai dengan pesanan klik beli selesai secepat mungkin sedangkan kalau Tokopedia itu dirancang untuk selama mungkin semakin lama seseorang menjelajah Tokopedia itu semakin bagus berarti apa Tokopedia itu membuat orang kecanduan lah istilahnya mungkin kecanduan bukan katanya tetapi petah berlama-lama jadi seperti itu jadi kalau kalian nanti merancang formulir dan report ini perlu dipikirkan maka tadi saya tanya kalau ada reportnya ini untuk apa siapa sasarannya kalau itu untuk konsumen baik kalau kita berlama-lama misalnya berarti kan petah tapi kalau itu untuk pekerjaan ya secepatnya se-efisien mungkin terima kasih semua untuk laporannya minggu ini kita masih akan menyambung ke tadi itu ya yaitu terkait dengan mendesain interface antarmuka dan dialog jadi formulir dan report yang sudah kalian desain tadi saya sudah melihat ada yang desainnya banyak banget ya formulir dari bagus saya belum melihat semua tapi bagus itu terja keras sepertinya formulir dan report ini kan tidak dipakai sembarangan ada urutannya ada prosedurnya ada langkah-langkah penggunaannya sehingga misalnya laporan penjualan tidak akan bisa keluar kalau belum pernah ada pengisian formulir penjualan laporan persediaan tidak akan pernah bisa muncul kalau belum pernah ada pengisian formulir persediaan atau penambahan persediaan tadi jadi itu ada langkahnya mana dulu yang harus dipakai data apa yang harus diisikan dan ada dulu baru kemudian yang lain bisa berfungsi itulah gunanya kesain interface dan dialog lalu juga kalian tahu yang namanya manusia itu ngisi data bisa salah maka bagaimana komputer itu bisa memberitahukan kepada pengguna aplikasi yang kalian kerjakan bisa memberitahukan kepada pengguna ada sesuatu yang salah atau sekarang apa yang terjadi sebab jika tidak ada diam saja seperti tadi saya beberapa kali dalam presentasi kok presenternya diam saja ini sudah selesai atau belum tidak ada maka saya bertanya idenya seperti itu sudah kelihatan ya ini slide-nya sudah pak terima kasih jadi formulir dan report itu merupakan salah satu alat yang nanti digunakan bagaimana manusia dengan komputer pengguna aplikasi kalian dengan sistem kalian ini bisa berkomunikasi bertukar data jadi kalau interface kalian sudah sebagian mendesain kemarin itu adalah fokusnya bagaimana informasi ini disediakan kepada pengguna dan bagaimana data dari pengguna ini direkam atau ditangkap dan dialog itu adalah percakapan antara komputer dengan si pengguna atau dialog sama seperti perancangan formulir dan report metode yang biasa diunakan adalah prototyping kita buat draft selesainnya di uji coba oleh pengguna nanti ada masukan ada revisi direvisi jadi draft kedua draft kedua berikan untuk dipakai dan seterusnya sampai nanti dicapai kesemakatan ya ini ini desain yang cocok ini desain yang disepakati antara pengguna dan perancang seperti ini ya masih sama hasilnya apa hasilnya nanti ya bentuknya adalah sama seperti ini yang lalu naratifnya penjelasannya dan contoh desain hasil tes usability ya dan urutan dialog bagaimana user ini bisa berpindah dari satu tampilan ke tampilan berikutnya dari satu formulir ke formulir berikutnya dari satu report ke report berikutnya ini contoh spesifikasi desainnya seperti ini lalu interface interface itu adalah metode user berinteraksi dengan sistem alat alat yang bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem bagaimana mereka berinteraksi nah interface antara manusia dengan komputer itu ada dua unsur yang diperhatikan satu gaya interaksinya bagaimana kemudian hardware-nya perangkat keras apa yang digunakan untuk mendukung gaya interaksi ini oke kita lihat nah gaya interaksi itu ada lima yang umum yang dipakai satu yaitu Anda mengetikkan kode atau perintah kepada komputer jaman dulu ini kalau Anda belajar komputer seperti saya dulu di tahun 90-an caranya pakai comment line ngetik 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 ngetikkan perintah saya tidak tahu seberapa akrab Anda dengan ini ya sampai sekarang kalau perintah-perintah di dalam komputernya Microsoft itu saya masih hafal bisa dilihat saya tidak tahu ada dulu belajar komputer anak saya itu belajar komputer pertama kali sudah langsung grafis misalnya ini saya masih hafal perintah semuanya tadi ada menampilkan isi satu directory atau satu folder berpindah dari satu folder ke folder yang lain itu saya masih hafal padahal itu saya pelajari berapa tahun lalu 90 sampai 30 tahun dari lalu lebih dari 30 tahun saya masih hafal karena itu yang pertama kali saya pelajari dan sampai sekarang pun kalau saya melakukan maintenance terhadap satu sistem komputer baik komputer pribadi maupun komputer jaringan korporasi saya lebih nyaman pakai perintah yang diketikan karena lebih cepat untuk saya saya generasi yang sudah jauh dan bisa pakai menu pilih menu seperti kalau Anda pilih menu kalau Anda pernah ke McDonald itu kan ada layar untuk pesan barang pesan dan bayaran nanti tinggal ambil seperti itu ada pakai formulir seperti Anda sudah demonstrasikan tadi lalu berbasis obyek dan tentunya bahasa natural atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari bukan bahasa komputer kalau yang harus mengetikkan kode-kode itu namanya common language interface CLI sekarang CLI ini masih banyak dipakai di lingkungan yang berbasis sistem operasi Linux karena lebih cepat bahkan saya itu bisa mengupdate ratusan server dengan hanya beberapa baris perintah kalau Anda mengupdate Windows itu kan harus klik beberapa kali klik dan itu hanya bisa satu satu unit komputer tapi kalau ini bahkan saya bisa menginstall sesuatu ke dalam ratusan server atau ratusan komputer hanya dengan beberapa perintah lalu interaksi menu seperti ini menu ya kan kita klik lalu pilih file save as seperti itu tipe konfigurasi menunya bisa dilihat ada yang linear ada yang multi level 3 dan seterusnya ada pop up gitu ya kalau tipe-tipe kalau Anda misalnya nonton Netflix berjam-jam pasti Netflix tanpa apa binge watching nanti tahu-tahu Netflix akan mengeluarkan satu notifikasi masih nonton enggak itu adalah pop up lalu drop down Anda juga sudah tahu mendesain menu ini ada panduannya ini tadi mengapa saya tanyakan beberapa kelompok yang presentasi ini judul atau title-nya itu apa artinya apakah memasukkan data baru atau mengupdate data yang sudah ada atau bagaimana itu karena memang judul atau labelnya itu harus jelas pengorganisasian panjangnya seleksi dan lain sebagainya seperti ini contohnya kalau pakai visual basic atau pakai akses juga ada formulir saya kira Anda sudah cukup akrab ini pakai formulir Anda sudah mendesain seperti ini misalnya object-based interaction itu yang ini disebut sebagai icon jadi satu perintah kepada aplikasi atau satu fungsi untuk dijalankan itu diwakili dengan gambar icon tadi seperti ini dengan icon yang di atas ini new mode dan seterusnya kesulitannya dengan icon itu adalah gambar yang dipilih itu harus memiliki arti yang sama sekarang kalau Anda lihat ini gambar ini ini itu adalah gambar diskette artinya biasanya diterima secara umum bahwa ini adalah perintah untuk menyimpan save karena dulu media untuk menyimpan data itu yang paling umum itu adalah diskette yang sekarang sudah tidak ada lagi barangnya kalaupun ada sangat langka dan sudah jarang dipakai saya beli komputer anak saya beli komputer ini beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi diskette bahkan CD-nya thread-nya saja sudah tidak ada ini tidak ada maka generasi yang baru generasi anak saya itu tanya kenapa kok save itu gambarnya seperti ini mungkin nanti di masa depan diganti dengan flash disk atau apa saya tidak tahu printer juga sekarang semakin kalau mana ada logo printer tidak ada logo printer itu kan mencetak tapi sekarang mencetak itu sudah jarang juga dilakukan saya punya printer di rumah ini sudah kalau nge-prim itu sebulan sekali saja sudah bagus sudah sangat jarang dicetak nah yang terbaru itu adalah natural language interaction jadi anda kan memberikan perintah secara langsung baik itu dengan suara ataupun dengan perintah diketik kepada komputer menggunakan bahasa yang kita pakai sehari-hari dan ini sudah ada sekarang ada Siri ada Alexa ada Cortana ada Google Assistant kalau Samsung itu punya Pixme macam-macam dan ini sudah berkembang dengan baik akurasinya sudah cukup bagus saya sering pakai Google Assistant dan dia juga bisa memahami apa yang saya katakan kadang-kadang ini dan ini karena kemajuan di bidang artificial intelligence dan natural language processing nah sekarang opsi hardware-nya apa untuk berinteraksi seperti ini ada keyboard saya kira anda sudah akrab baik keyboard ini keyboard fisik maupun keyboard virtual yang ada di layar dan mouse atau touchpad ini juga sudah joystick ini joystick ini sudah cukup langka trackball touch screen saya kira anda sudah sangat light pen seperti apple light pen bukan light pen ini kalau sekarang itu mungkin S-pen nya Samsung Galaxy atau Apple Pencil grafik tablet ini kalau anda sering pakai desain grafis interface pakai yang Wacom misalnya dan yang terakhir itu adalah suara ini bagaimana interaksinya antar masing-masing pilihan nah sekarang bagaimana mendesain interface yang baik ini kurang lebih sama seperti mendesain formulir dan report kemarin seperti ini formulir sudah tahu kita sudah bahas lalu bagaimana mengedit dan pergerakannya segala macam nah sekali lagi saya ingatkan perlu kita sekarang kalau kita mendesain sistem isu yang ada itu sekarang adalah pada inklusivitas bagaimana interface yang kita rancang itu bisa mengakomodasi dan memadai berbagai kondisi dari para pengguna bisa orang yang tidak punya hambatan fisik bisa pakai orang yang memiliki gangguan atau hambatan fisik seperti penglihatan pendengaran itu juga bisa menggunakan orang yang buta warna orang yang pakai huruf latin maupun yang bukan huruf latin ini inklusivitas ini perlu dipertimbangkan karena pengguna aplikasi mungkin tidak hanya orang-orang yang dalam tanda kutip normal atau bukan normal tapi tidak memiliki hambatan fisik kalau saya katakan seperti itu nanti ke depan dengan inklusivitas di berbagai bidang termasuk pendidikan sangat dimunginkan bahwa kita akan punya rekan kerja atau rekan kuliah yang mungkin memiliki hambatan fisik saya dulu pernah ketika saya kuliah istri saya istri saya kuliah itu ada satu orang yang tidak bisa melihat sama sekali tapi dia bisa kuliah bisa ujian ada alat bantunya untuk itu Stephen Hawking kita lihat Stephen Hawking itu hambatan fisiknya luar biasa tapi toh dia bisa berinteraksi dengan baik tentunya tidak bisa seperti yang tidak memiliki hambatan fisik tapi toh dia bisa menghasilkan karya-karya besar ini berbagai macam nah kemudian bagaimana kalau ada error atau kesalahan pada input data kesalahan input data itu apa saja menambahkan karakter ini yang sering menjadi masalah itu adalah spasi spasi itu kan tidak kelihatan tapi ternyata beberapa aplikasi itu pekas sekali terhadap terutama password kalau kalian mengetikan password lalu sebetulnya tidak ada spasi kalian tambahkan spasi itu dianggap karena spasi itu ada kodenya itu dianggap sebagai karakter tambahan lalu ada karakter yang hilang saya yang sering saya itu sami haji tiba-tiba a-nya yang di tengah jadi sami j memasukkan data yang keliru atau urutannya berbeda ini yang saya sering tulisan yang y-a-n-g itu saya sering tulis jadi a-y-n-g salah ketik lalu ini harus divalidasi jadi sebelum data itu dimasukkan ke dalam sistem di formulir itu sudah harus divalidasi carikan contoh formulir yang ada validasinya terima kasih oke jadi ini formulir pendaftaran ini saya isi dan beberapa saya salahkan lalu ini ada kita coba register formulir ini bagus nah ini bisa kelihatan disini bahwa di bagian email ini ada kotak merah kotaknya kan hitam kalau Anda perhatikan ini disini emailnya salah diisi pastikan email Anda sudah diisi dengan benar jangan menggunakan alamat yahoo misalnya ini kalau misalnya saya ganti yahoo nah ini lalu ini passwordnya kurang panjang ini juga diberitahu dan seterusnya seperti ini jadi tidak hanya sekedar error saja tetapi user itu harus tahu errornya apa di bagian mana ya ini ya persis sama seperti kalau Anda misalnya apa masukkan password passwordnya keliru diberitahu bahwa ini passwordnya keliru nah jadi sistem itu harus memberikan feedback kembali kepada pengguna status informasinya sekarang sedang diproses transaksi sedang diproses jangan tutup browser misalnya seperti itu lalu memberikan petunjuk berikutnya apa masukkan kode khusus atau masukkan password atau masukkan bisa juga peringatan berupa error seperti tadi passwordnya kurang panjang misalnya karena hanya tiga karakter pada minimal enam harus ada bantuan juga help untuk menggunakan seperti ini ini help yang di Google Chrome lalu kita mendesain dialog bagaimana urutan penggunaan satu aplikasi seperti desain untuk interface dan form report dipakai prototype jadi sekarang urutannya pertama itu adalah permintaan untuk ini typical dialognya atau interaksinya itu adalah meminta informasi individu memilih tangga transaksi dan lain sebagainya seperti ini jadi nanti bagian di atas tadi sudah beberapa sudah baik ini harus beritahu ini layar apa kemudian di sini deskripsi dan referensinya navigasinya seperti ini nanti urutannya bisa display A display B kalau keliru balik lagi ke sini kalau display B selesai nanti bisa milih C D atau E dan seterusnya nanti perancangannya seperti ini wireframe itu sudah pernah kita tampilkan kalau saya ini biasanya saya serahkan kepada yang ahli desain grafis karena mereka yang lebih tahu oke lalu juga ini navigasi jadi kita tahu ini layarnya ada dua ini yang namanya cookie crumbs dari login ke shipping payment review order dan atau kalau seperti di marker seperti itu ada tap-tapnya itu ya oke itu untuk dialog dan interface desain apakah ada pertanyaan sampai di sini ya silahkan saya masih bingung pak untuk input commentnya itu masih pakai Microsoft Access atau pakai yang lain atau SQL atau gimana pak maksudnya input comment itu gimana kan materi kita hari ini cara bikin dialognya pak tadi bapak ada menjelaskan tentang input comment untuk sistemnya begitu pak oh yang tugas anda atau gimana yang tadi pak ada yang mana yang tadi yang tentang komen manual tadi itu lho pak komen manual yang mana saya malah bingung SS lagi yang kalau misal sebentar pak oke coba dicari karena yang saya sampaikan itu banyak harus spesifik saya bingung sendiri yang slide nomor berapa satu hal ini saya tidak menyalahkan mas maizal tadi tetapi kalau kalian berkomunikasi itu coba sampaikan apa yang dimaksud itu secara jelas spesifik kalau ada materi yang bingung oke gak apa-apa tapi materi yang mana kalau ada slide-nya tunjukkan itu slide nomor berapa nah dari situ kan ini yang istilahnya dalam bahasa Inggris we are on the same page kita itu membahas halaman yang sama jangan sampai mas maizal itu maksudnya slide nomor 7 saya ada di slide nomor 2 yang gak nyambung makanya sering kalau mendengarnya kata-kata bahasa Inggris we are on the same page itu sebetulnya sama gimana mas maizal kita ketemukah yang bingung belum pak mungkin nanti di akhir pelajaran saya coba nah ini sudah menjelang akhir ini oh iya pak sudah saya selesai kalau sudah oh iya itu pak tidak tidak itu tidak command line interface itu disediakan oleh sistem operasi biasanya jadi windows itu ada command line interface kalau anda pakai windows itu ini jadi itu pada umumnya disediakan di dalam aplikasinya ini saya share screen oke ini windows 11 anda perhatikan yang tadi saya bilang command line interface itu ada disini ini 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 tidak pakai SQL ini itu perintah-perintahnya windows here ini ya nct ls itu clear screen copy itu pakai copy ya terus ini saya membuat directory ini tadi kan tidak ada sekarang tidak ada musik baru ini itu bawaan dari windows atau kalau kalian pakai linux ya itu ada di dalam linux command line interface dulu semua zaman tahun 90 itu semua kalau belajar komputer itu semua yang dihadapi seperti ini tidak ada bukan tidak ada sangat sedikit yang bisa grafik seperti windows tapi kemudian semenjak tahun 95 ketika windows sudah mulai banyak mulai dengan munculnya windows 95 maka semuanya berubah menjadi grafis karena sulit juga kalau orang tidak senang gitu ya pelajar itu ya sulit gitu mas mahasisah apakah sudah jelas oh iya pak terima kasih kalau sudah jelas terima kasih juga buat mas adelwin tadi sudah membenarkan bagus oke yang lain ada pertanyaan baik kalau tidak ada untuk minggu ini akan saya berikan anda waktu untuk bernafas dulu jadi tidak ada tugas ya dan sampai jumpa pada perkulian berikutnya selamat pagi dan tetap jaga kesehatan selamat pagi